Om Roy, 2020 di mata Om Roy, kalau bisa mengucapkan satu kata, tahun yang seperti apa? Apa yang bikin Om paling bangga dari pastinya? Ketika dia berpisah, ketika dia mengalami kesulitan, dia juga menjelekkan pasar yang putus-pasar. Om, kan hidupmu itu serius, berat dan berat. Like crazy. Sekarang juga ibaratnya ada terhajar juga dengan satu problem yang besar semua. Tapi tetap bisa tetap menyatu, tetap bisa happy. May I know apa sih kuncinya Om? Iya, ketika persiwa boleh terjadi, saya bersyukur Tuhan terima kasih. Tidak berikan ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Tidak peduli kita jatuh 9 kali, atau tidak peduli berapa pun kita gagal. Tapi berapa kali Tuhan menolong. Oh my God, that's nice. Hai guys, selamat datang kembali di vlogku. Apa kabar kalian? Wow, udah hampir di penghujung tahun 2020 guys. Oh my God, gila ini tahun-tahun yang benar-benar amazing in so many ways. Luar biasa banget ya. Nah, di penghujung tahun 2020 ini, memasuki tahun 2021, sebentar lagi banget. Aku pengen ngajakin beberapa teman-teman artis untuk cari tahu. Satu kata yang menggambarkan tahun 2020 di mata mereka, oke? Ada yang bilang berat, ada yang bilang luar biasa, ada yang bilang perjuangan, ada yang bilang air mata. Dan sepanjang Januari sampai dengan Desember, bulan apa yang paling berat dari sepanjang tahun 2020? Dan kenapa? Untuk saya, tentu saja, itu adalah Oktober 2020. Terlalu banyak bulan-bulan yang tidak lupa di tahun saya, karena ya, as you guys know, aku terpapar COVID-19 dan harus terisolasi dari keluarga tercinta for about, more or less, 2 bulan kurang. Oke? Dan aspek kehidupan apa yang paling kehajar sepanjang tahun 2020? And then, kalau buat gue, tahun 2020 itu sebenarnya ya, di setiap awal tahun, gue selalu bikin dan selalu, I always choose one word ya, to describe my year would be. Jadi tahun 2020, di akhir tahun 2019, itu gue dan juga beberapa teman-teman gereja gue, kayak komsel gitu, kami memilih satu kata yang menggambarkan kira-kira tahun 2020. And my word at that time was breakthrough, alias terobosan. Dan aku percaya tahun 2020 ini banyak banget ini, terobosan bersama dengan Tuhan yang sudah terlewati dengan baik, dengan air mata, dengan jatuh bangun, dengan penuh sukacita. Ya, puji Tuhan akhirnya terlewati juga tahun 2020 ini, by grace of God. Dan, kalau aspek yang paling berat di sepanjang tahun 2020, probably my health ya. Ini ada beberapa masalah kesehatan yang terganggu, tapi overall, I'm okay, I'm healthy, puji Tuhan. Masih bisa bernafas, that's the fact that God still faithful. Dan 2021, if I may ask God for one thing, apa yang pengen kecapai atau pengen kejadian tahun 2021, simple banget. I just want this pandemic to be over. Pengen virus ini boleh segera berakhir, and I heard temen-temennya katanya sempet mau dateng lagi virus yang, aduh segala macem deh, I don't wanna, I don't wanna say it, and I don't wanna hear too much about that. Tapi 2021, aku cuma berdoa pandemi ini boleh segera berakhir, because I'm tired guys, dengan, you know, these old, these things lah, pakai masker, disinfectant, hand sanitizer, and so many things. Cuma kangen, pengen ketemu dengan orang-orang, pelukan, kumpul, nge-mc actual event, bukan virtual event, dan bisa saling berjabat tangan, saling pelukan lagi tanpa perasaan paranoid. Dan inilah beberapa temen-temen artis yang akan gue tanyain, 2020 di kacamata mereka, tahun yang seperti apa? Dan harapan mereka, satu hal yang bisa terjadi di sepanjang tahun 2021. Plus guys, aku juga punya kesempatan ngobrol-ngobrol bersama dengan Om Roy Martin, idola di tahun 90-an aku. Pasti kalian tau dong, mendengar banyak banget nih tentunya, berita-berita yang menghajar keluarga dari Om Roy Martin, ya seperti apa mereka menghandlenya. Dan yang paling penting, bagaimana juga 2020 di kacamata seorang Om Roy Martin. Ini dia. Om Roy Martin, ini adalah idola kesayangan aku banget. Karena aku. Puji Tuhan, puji Tuhan, aku ngikutin jejak om. Om Roy, 2020 di mata Om Roy, kalau bisa mengucapkan satu kata, tahun yang seperti apa? Luar biasa. Luar biasa. Serius om? Serius om. Kita pandemi loh om, berbulan-bulan. Kenapa luar biasa om? Saya mendapat berkat yang begitu banyak. Wow. Dari sumber-sumber yang tidak terguna. Unpredictable. Unpredictable. God amazing ya? Iya. Wow. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yes, yes. Pertama, diberikan kesehatan. Itu. Itu yang berkat. Itu yang berkat. Itu yang berkat. Berkat-berkat yang lain. Yes, yes. Thanks God. Thanks God. So, 2020 terlepas dari pandemi COVID yang katanya sekarang membawa temannya gosip-gosipnya. Om Roy menyatakan bahwa 2020 adalah tahun yang luar biasa. Keren. Bulan terberat di tahun 2020. Orang Roy Martin. Gak ada. All the same. Gak ada semuanya. Suka kita. Wow. Luar biasa. Om, 2021. If you can make a wish to God. Apa yang om pengen minta? Satu hal. Bahagia. Bahagia. Do you feel happy right now? Iya, saya bahagia. Bahagia berkelanjutan. Bahagia berkelanjutan. Om, let us know dong. As a senior, om. Apa sih resep hidup yang bisa di aplikasikan terutama di tahun-tahun berat seperti sekarang ini? Terutama, masih bersyukur. Iya. Jadi bersyukur. Kemudian, masih banyak doa dan belajar. Usaha. Iya. Tetap. Jangan lupa bahagia. Iya. Karena hati yang gembira adalah obat. Obat yang paling bejarat. Iya, sebenarnya. Om, kan kehidupanmu itu serius. Ups and down. Like crazy. Sekarang juga ibaratnya ada terhajar juga dengan satu problem yang not small. Besar semua. Tapi tetap bisa tetap menyatu, tetap bisa happy. May I know apa sih kuncinya, om? Iya. Hidup saya kayak jet goes up. Iya. I know. Naik-naik, menutup. Bisa turun juga. Wow. Amazing. Bahwa, ya tadi bersyukur tadi. Iya. Bersyukur aja. Iya. Ketika persyukur boleh terjadi. Iya. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Iya. Tidak berikan ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Iya. Tidak, tidak peduli kita jatuh sembilan kali. Atau tidak peduli berapa pun kita gagal. Harus tetap. Tapi berapa kali Tuhan menolong kita. Oh my God, that's nice. Tidak peduli kita berapa kali jatuh. Oke. Tapi harus ingat bahwa? Berapa kali Tuhan menolong kita. Ya, what? That's nice. Apa pesan yang Om Kasih juga buat Gading saat ini? Karena kan dia juga, saya tidak langsung menghadapi tantangan berat juga dalam hidupnya. Terima kasih atas sikap kamu, Gading. Saya bangga dengan sikap kamu. Terus, Kak. Terus. Wow. Apa yang bikin Om paling bangga dari pas Dih? Ketika dia berpisah, ketika dia mengalami kesulitan, dia juga menjelekkan pasal. Yang bekas pasal, saya bangga. Resipi of marriage dong Om. Kan Gading kan tadi lagi in love sekarang. And for me as well. Aku 10 tahun menikah. Apa sih Om? Jaga energi. Jangan sampai. Karena cinta ada sesuatu yang tumbuh. Ya. Sesuatu yang tumbuh artinya bisa mati. Ya bener, bener, bener. Bisa lemes. Iya, iya, iya. Tapi harus kita pupuk. Iya, iya. Supaya dia sumber. Oke. Jaga energi. Oke. Sekarang. Happy New Year buat Om Ramadhin and family. Terima kasih tetap menginspirasi ya Om. Biar sehat selalu. God bless everybody. Bye-bye. 2020 satu kata yang bisa menggambarkan hidup seorang inter-air lama adalah. Satu kata. Only one word. Belajar. Belajar. Buat gue. Bulan terberat di tahun 2020 adalah. Surprisingly justru mendekati akhir tahun. Wow. Jadi di awal-awal. Pada saat bener-bener yang harus di rumah aja. Iya. Ya kan. Bener-bener gak boleh kemana-mana. Semua dibatasi. Itu gue menemukan satu pelajaran. Pelajaran karena itu ya kata gue adalah belajar. Belajar. Pelajaran bahwa disinilah lo harus bisa sayang sama diri lo sendiri. Tentu. Lo harus menikmati your own company gitu. Iya. Lo gak bisa lagi tuh bergantung sama temen kau lo. Sama orang-orang sekitar lo. Untuk bisa menikmati waktu. Betul. Lo sendiri di kamar. Gimana caranya supaya lo gak gila gitu ya. Dalam arti kata gak. Oh stress. Iya. Iya kan. Berarti kan lo harus menikmati diri lo sendiri. Lo gak bisa bergantung sama temen-temen lo. Gak bisa. Lo tidak meninggalkan lo. Karena temen-temen pasti meninggalkan lo. Karena mereka kesepedaan. Ya kan semua orang sepedaan. Atau tanaman. Iya kan. Coba aku keturuh deh. Oh, enggak. Nek. Jadi belajar ya tahun ini ya. Belajar. Jadi di awal tahun itu gue malah justru ngerasa. Oh kayaknya ini menyenangkan ya. Sesuatu yang baru. Gue belajar untuk menyintai diri sendiri. Tapi mendekati akhir tahun ketika udah PSBB dilonggarin. Aktivitas mulai ada lagi. Itu justru gue stress banget Mel. Justru karena lo. Justru mulai stress lagi. Nano Anda. Nano. Karena increase juga kan. Aduh, kok ini, kok ini gitu. Jadi denger berita temen-temen termasuk. Lo gue gak tau kan ya. Karena gue bener-bener off social media. Bener-bener. Lo apa? Lo most point, aspek dalam hidup lo yang paling lemah di tahun 2020. Prioritas. Prioritas. Prioritas kehidupan itu bener-bener di challenge banget. Dan itu ada di tingkat terbawah tahun ini. Bahwa tahun sebelumnya, mungkin sebenarnya prioritas lo adalah untuk jaga kesehatan. Tapi lo masih bisa main sama temen-temen lo, masih bisa bergaul, masih bisa senang-senang. Itu jadi sesuatu yang terlupakan. Sekarang udah gak bisa lagi nih. Bener-bener di challenge bahwa, oke, prioritas lo apa sekarang? Lo mau kaya? Lo mau sukses? Atau lo mau hidup? Gak lo. Lo kaya? Lo mau sukses? Atau lo mau hidup? Karena gak mungkin. Lo kaya, sukses, tapi lo gak hidup. Bo, ini ketawa ironi lo, Bo. Ketawa ironi lo. So, priority ya. Prioritas. Ya, 2021. If you can ask God for one thing, only one thing. Gue cuma satu sih, gue minta sama Tuhan. Apa? Covid, pandemi, bye-bye. Oke. Lo? Gue cukup egois dalam arti kata begini, gue tahu dan sadar sekali bahwa ini pandemi masih ceritakan lama kita hadapi ya, perjalanan kita masih panjang nih, semangat kita harus kita kuatin. Tapi kalau boleh gue minta satu hal, tahun 2021, gue boleh cium nyokap lagi deh, gitu aja. Lo, kamu masih ada di sini, kan? Gue belum pernah ketemu dan nyium tuh gak ada. Oh, karena lo kerja ke luar. Gak berani gue, Mel. Lo kebanyakan gak sih? So, lo udah berapa lama? Dada-dadaan dari jauh. Gak meluk nyokap, gak ciuman sama nyokap gitu, gak, aduh, gusel-gusel gitu kan. Gue selalu gitu kan, tipe yang emang. Iya, iya, enak mama lah ya. Berapa bulan lo udah? Oh, udah lama banget ya. 6 bulan? Dari awal-awal pandemi tuh udah gak berani gue. Dari Maret berarti? Oh my God, Indra, so sorry to hear that. Makanya, jadi udah pengen meluk, pengen cium ibu, udah. Itu aja, simple ya. I'm gonna make your dream come true. Anggep aja gue ibu lo. Yaa, lo kan lebih kayak bapak gue. Guys, pake masker karena sekarang udah deketan sama bunda aku. Buna Dewi Yul. Assalamualaikum. Ya, 2020 tahunnya seperti apa buat bunda? Buat aku tahun yang penuh berkah. Oh, penuh berkah justru. Penuh rahmat. Yes. Dan penuh pembelajaran buat hidup dan kehidupan. Untuk kita menata hal yang lebih baik di 2021. Yes, jadi persiapan untuk menuju 2021 ya, bun. Karena tidak ada yang tanpa kebaikan yang Tuhan berikan hujian pada kita. Oh, that's nice. Tidak ada yang diizinkan Tuhan tanpa kebaikan dari dia ya, bun. Bulan terberat di 2020 buat bunda, bulan berat. Dan kenapa? Bulan Juni. Bulan Juni. Juni. Karena persediaan darurat untuk makan sudah habis saat itu. Dan aku harus berpikir apa yang bisa dilakukan supaya hidup bisa berjalan. Sementara kerja sudah tidak ada yang mengundang. Oh my God. Seriously, bun? Tapi sekarang lu di mana-mana, bun? Alu liat. Dan itu tiba-tiba suamiku berpikir, Kita menjual ucapan selamat ulang tahun kita jual. Selamat untuk pembukaan cafe. Atau selamat untuk bisnis, orang mau opening bisnis. Oh my God. Yang dulu biasanya kita gratis kan. Iya, iya, iya. Terus tiba-tiba aku juga berpikir untuk bikin bisnis kuliner. Oh my God. Jadi banyak hal yang bisa jadi bekal untuk ke depan gitu. Wow. Jadi sampai saat itu emang bener-bener gak ada syuting ya, bun? Gak ada syuting. Kita hanya berpikir bagaimana bertahan hidup. Akhirnya suamiku punya gagasan. Oke, kita menjual jasa. Yang biasanya kita teman-teman gratis minta ucapan ulang tahun dong. Kita bikin dengan bagus di studio, dengan baik. Dan kita jual. Webinar Zoom tetap kita layani. Siap, siap. 2021 harapannya bunda, kalau boleh minta sama Tuhan satu hal aja. Aku bisa menikmati hidup dan tetap menjadi orang yang bisa bersyukur. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan. That is nice. Sehat selalu ya, bun. Amin. Love you. Bye. Bunda, 2020 itu tahun yang seperti apa buat bunda ini? Tahun yang sangat menyedihkan. Tahun yang sangat bener-bener merobek-robek hati. Merobek-robek hati. Merobek-robek hati. Yang bener lu, bun. Dengan pikiran super. Kan gue udah cerita malu. Karena kan... Iya, 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 iya. Jadi... Wow. Banyak air mata, banyak kesedihan, tetapi saya harus banyak bersyukur karena di saat aku punya banyak kekurangan, di saat aku menerima banyak kesusahan dan kesedihan, aku masih sama Tuhan masih diberikan banyak keistimewaan. Rezeki yang lancar, kesehatan juga sampai hari ini. Pokoknya... Jangan-jangan terpapar COVID, ya kan? Iya, sebetul. Wow. Aku bener-bener sangat bersyukur dan resolusi di tahun 2021 nanti. Aku pengen semuanya kembali baik. Amin. Bisnis aku kembali normal. Amin. Dan tentunya... Mendapatkan cinta dari suami yang luar biasa dan juga anak-anak aku. Amin, amin. Masa sih seorang bunda yang menter begini, yang setiap postingannya di pondok indah, yoga dan segala macam pekerjaan pagi malam. Masa sih lo bilang tahun 2020 penerangan air mata? Masa? Bukan peletang satu orang banget gitu loh. Masarankan. Kita itu harus strong in and out. In and out. Yes. Karena itu yang membuat kita jadi kuat. Itu yang menjadi perempuan itu menjadi lebih mulia, lebih bijaksana dan lebih keluar aura cantiknya. Wow. Jadi satu kata kalau boleh milih yang menggambarkan 2020 katanya apa? Kalau tadi Indra, sorry, Om Roy Martin katanya adalah luar biasa. Dua kata. Kalau bunda apa? Amazing. Amazing. Kalau boleh minta sama Tuhan. Satu tuh yang diminta di 2021. Bunda pengen minta apa? Kalau bunda Ino, dengan segala yang udah lu punya saat ini, mobil bejejer, rumah menter, pakai pilar dua. Apa yang lu mau minta sama Tuhan di 2021? Saya tetap minta sehat dan panjang umur. Karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun dan dengan panjang umur, saya masih bisa menemani anak saya sampai punya cucu. Oke, satu bu, 2020 aspek kehidupan bunda yang paling rendah, paling low itu apa? Cinta. Baik. Terima kasih bunda. Terima kasih. 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 Betul, keluarga. Ya. 2021. Jika lu bisa minta Tuhan untuk satu hal, apa yang akan lu? Umur panjang. Umur panjang. Dan apa yang pengen terjadi di tahun 2021? Ya. Kalau lu kan pandemi berakhir. Gua capek nih pakai masker mulu. Gua capek pakai tangan gua udah ngeletek pakai disinfektan cuy. Eh disinfektan. Gua yang ingin terjadi adalah Indonesia diselamatkan. Amin. Amin, brother. Amin. Itu saja. Terima kasih. Selamat tahun semuanya. Itu dia semuanya. Dari kacamata mereka semoga ada pelajaran yang baik. Dari teman-teman artis, teman-teman public figure. Bahwa you know guys. At the end of the day. Public figure artis semuanya juga manusia. Mereka juga punya struggles. Mereka juga punya perjuangan. Mereka juga punya air mata di sepanjang tahun 2020. Yang ternyata justru banyak banget. Yang kadang-kadang teman-teman para netizen gak tau kan. Bahwa mereka bisa menutup dengan cantik. Menutup dengan rapi. And they always look strong. They always look happy. Padahal kadang-kadang musim kehidupan mereka. Sedang lagi berat-beratnya. Alright. Sekali lagi aku berdoa semoga ada pelajaran baik. Yang bisa di-share dari teman-teman public figure. Untuk sepanjang tahun 2020. Bukan cuma kamu. Bukan cuma kamu. Kita semua menghadapi tantangan yang sama. Dan berdoa semoga 2021. Menjadi tahun yang jauh, jauh, jauh lebih baik. Dalam semuanya. Alright. Stay happy. Stay blessed. And stay safe. God bless you everybody. Bye bye.